Angka prevalensi stunting di Kabupaten Vak-Vak cukup tinggi di awal tahun 2023, sehingga pemerintah Kabupaten Vak-Vak berupaya untuk mengatasi tingginya angka prevalensi stunting dengan berbagai langkah strategi yang dilakukan di 13 distrik dan 80 kismas sebagai fokus percepatan penanganan penurunan angka stunting di Vak-Vak. Kepada media usai memimpin dan memaparkan data prevalensi stunting di Kabupaten Vak-Vak, dalam webinar yang diikuti beberapa kabupaten kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya, bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Vak-Vak pada selasa kemarin, Wakil Bupati Vak-Vak Yohana Dina Hindom mengatakan, presentasi angka prevalensi stunting di Vak-Vak tahun 2022 menjadi naik jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal yang sama juga terjadi dengan angka kemiskinan. Dengan demikian, untuk menekan tingginya angka stunting tersebut, upaya strategis sedang dilakukan bersama dinas instansi terkait dengan fokus pada 13 distrik dan 80 kismas yang ada di Vak-Vak. Berdasarkan hasil pendataan disenurut Balita, pada tahun 2021 dari 83,8 persen, Balita yang diukur terdapat 23,3 persen. Suntting, tahun 2022 dari 76,8 persen, Balita yang diukur terdapat 24,3 persen. Jadi berdasarkan hasil survei terjadi peningkatan sebanyak 33 persen. Namun berdasarkan data, keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 1 persen. Upaya untuk penurunan angka stunting di mana pemerintah daerah dengan memberikan tanggung jawab lewat UPD-UPD teknis, UPD-UPD terkait. Untuk Kabupaten Fahpak di tahapan-tahapan awal, kami berupaya untuk mencoba untuk fokus 13 distrik dengan 8 puskes bas menjadi lokus. Webinar yang dikoordinir Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah pusat untuk mendapatkan data dan masukan dari berbagai daerah sehingga ada sinkronisasi program dalam rangka menekan angka stunting di seluruh Indonesia. Dari Fak-Fak, Franz Tamela, Teferi, Papua Barat, melaporkan.